Wow Hebat ya Tapi Arsi, Arsi berani banget loh Maksudnya Rafathar aja ngomongnya gak Gak seberani, Arsi Untuk Arsi bisa berani ngomong Berani bicara, berani tampil, siapa yang ajarin sih Arsi Hebat banget loh Ehh mas Karena Rafathar aja Misalnya gini, Rafathar aja yang udah gitu Ya maksudnya Rafathar kan udah sering beberapa kali tampil Tapi kalo di acara live aja, ayo Rafathar ngomong Ada kalanya dia, ah gak mau Tapi ini pede banget, selalu Selalu percaya diri, apa sih rahasianya siapa yang ngajarin Minum ini Emang dia sendiri, emang dia sendiri Mungkin dia gak tau ya, dia gak tau Gak tau soalnya orang-orang tuh Arsi liat di TV, uuh kenak keren banget tuh Arsi pendong kayak begitu Oh karena termotivasi Liat orang-orang yang hebat Sampai podcast itu podcast dimana sih? Dia podcast sendiri bener-bener Dia udah bisa bawain podcast Eh aku dong, bener-bener aku jadi Di wawancara sama Arsi Boleh gak? Nanti aku dateng ke podcastnya Arsi ya Boleh Aku sama Tante Nagita, tanya Tante Nagita suaminya hebat sekali, gimana rahasianya Nanti tanya gitu ya Gak usah ya Gak usah ya Gak usah gak usah Berjanjian batal Gak tapi aku mau nanti di podcastnya Arsi ya Sekarang kita ngobrol film yang tadi Siap Tapi bunda, ini kan pasti ribet banget ngurusin disana ya Bajunya, segala macemnya Bunda sendiri yang turun tangan Iya lah aku urus semua sendiri Kecuali yang kayak dandan juga sendiri Cuma kalo rambut aku emang gak jago Jadi ya itu Iya keras banget Iya katanya Pas bunda bilang iya aku rambut gak jago Arsi langsung iya Iya Tapi juga ada produser dari Amerika yang mengucapkan selamat Katanya produser Amerika mau berkolaborasi dengan mas Anang Mau membuat lagu gue Itu bener aja Nih kita liat nih Ini ada nih Apa katanya apa katanya Ya Ella lu gak paham Lu paham gak Tanya deh sama bunda sana Masih tadi aku Iya Jadi dia Mereka bilang bahwa mereka tuh seneng sama suaranya Arsi kan tembel Iya 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 Powernya juga Terus mereka sampe bilang kayak Kayak Adel Dia bilang suaranya kan tebel gitu Dia bilang Dan dia bilang Pertahankan suara tebel gini katanya Karena nanti Nanti udah umur bertambah Dia akan menemukan baru genrenya mau kemana Dan lain-lain Dan akhirnya dia bilang Aksi panggungnya juga dia suka Dia bilang Mau gak boleh gak Arsi Saya produserin buat Disana Langsung dikontrak Iya jadi tahun depan Nanti mau kesana Buat bikin single Bener lah Dan ini gak pernah dibayangkan Step berikutnya seperti itu ya Gak sama sekali Makanya berharap Bahwa kita bisa berkolaborasi sama Rans Astaga Gak harus dong Mas Anang gua liatin Lu perutnya udah rata semuanya Hebat ya Keren ya Tapa muda Tapa keren mas Anang Gua sirik Dihurusin Lu perut kecil Ramut Tapa muda Hebat mas Anang ya Dia diurusin sebenernya sama gigi Dianya aja yang bandel Setauku Setauku gigi itu perhatian Iya sama Tapi yang diperhatiinnya Gak mau Gak mau Tapi emang Dua-duanya tambah awet muda Keren Eh Arsi Kamu tuh emang mau jadi penyanyi Iya Mau Mau Ya jadi Mas itu Mas itu tuh Ya pengen jadi penyanyi Dan Mas itu pas Arsi pertama ketemu Pertama ketemu guru oleh Sarsi Oh bagus nih kayaknya Udah jadi penyanyi Udah jadi penyanyi Kan katanya udah umur lima tahun betul Dari tiga Dari tiga tahun udah nyanyi Katanya kamu pas lahir juga udah Dore mi baton lajino Kan namanya aja Namanya Arsi Adara Musisia Kan namanya Musisia Jadi emang doa namanya ya Tapi Arsi paling suka Penyanyi idolanya siapa Kalau di luar negeri Kalau di Indonesia siapa Ah ya bener Gak punya Gak punya Kenal itu gak nama penyanyi Anang Anang Gak kenal Wah gak kenal Anang Gak kenal Gak kenal Atau Aurel Atau Aurel Yaitu Tahu Tapi kayaknya Ya tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Saya inget Pernah inget Siapa Ini kayak Dikontrak Bener matras gibi Kontrak banget Dia tuh emang anaknya lawak banget, ampun Tapi kalo misalnya Arsini lagi mau latihan nyanyi lagi apa Tapi kan namanya juga anak kecil kan suka bad mood Nah gimana Arsini pernah menciah satinya? Oh sering banget itu mah Oh sering banget orang kata, sering banget Bad moodnya cuma lakar, bad moodnya cuma kalo lagi lakar Katanya ada trik supaya pelatihnya tuh gimana gitu gimana gimana Biar Arsina bad mood harus gimana? Makan Makan Bodor banget Bodor banget Jadi pelatihnya dikasih makan banyak Supaya Makan aja makan Jadi gini dia punya trik Opa kita makan dulu yuk lapar ya saya makan Opa itu pelatihnya Udah Apa makan Arsini main Jadi pelatihnya suruh makan aja Arsini main Ya abis tuh mas ini kalo mau ngapain dulu gak apa bisa dilakukan Dia tiga jam loh kalo sekali latihan Latihannya tiga jam Tiga jam Tiga jam Satu buat mat Satu jam buat makan Satu jam buat makan Satu jam buat naik Satu jam buat latihan Satu jam Bayarnya tiga jam Satu jam Bagus Bagus Tapi Arsini tuh udah bagus Trik-trik kamu bagus Berarti kamu cerdas Kamu anak yang cerdas Bagus Tapi cita-citanya Arsini jadi apa? Kalo misalnya ngajar Kalo ngajar penyanyi Penyanyi pengen jadi apa lagi? Pengen jadi ustazah Ustazah Masya Allah Gak pernah berubah itu Gak pernah berubah dari dulu Dari kecil penyanyi dan ustazah Penyanyi dan ustazah Itu bisa seperti itu gimana dicekokin? Gak tau gak Gak Terbersih aja langsung Si aja emang Wow Masya Allah Keren banget kar sih Tapi kan bapak kamu itu kan juri kan Aku sih yes Aku sih yes Gitu ya Diantara Papaknya Aku sih gak Kamu lebih dekat-dekat nyanyi depan bunda atau depan ayah? Depan ayah lah Kenapa? Kalo sama bunda sama ayah perbedaannya apa? Kalo sama bunda Nanti asyik coba lagi ya Kalo sama ayah Kalo sama ayah Jelek Fales Nanti kamu coba lagi Jelek Fales Papanya tuh udah Ales Ada suara nih ikutnya Jelek Fales Kaya 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 jelanin Bukanya gaya aja gini lah kaya gini Iya Ini kayaknya kebanyakan nonton seri mulat ya anaknya Iya Bapanya tuh gitu Kalo ngomong tuh bener-bener kaya Jelek Fales Salah Gitu Makanya awalnya dulu bilang ih pak kalo mau ada penyanyi depan pipi tuh Disiplin Gak ada Kaya kalo aku kan Kak kayanya coba lagi Atau apa gitu tapi itu bagus jadi satu disiplin satu halus kalau dua-duanya halus gak jadi pernah nangis gak sama pipi? di marahin pas nyalginya fales yaa dead mood sepanjang hari pernah sih musuhan musuhan gak jadi musuhan gak? gak malem-malem gimana gimana? gimana gimana? jadi gimana ceritanya? mas kamu di pas kamu di omelin sama si pipi garek dibilang fales terus kamu malem-malem gimana? itu kan lagi itu lagi di Amerika lagi seneng-senengnya di LA terus-terus tinggal di itu rumah gitu kan nah pas itu guru lesar sih belum dateng itu arsi apa zoom itu arsi kan gak bisa zoom doang mas arsi arsi kan gak ngerti kan apa dan gak ada sinya terus arsi nada tingginya ayo juga padahal gak bisa ada-ada bisa ya iya 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 terus 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 juru-juru arsi kan ada tinggi arsi nada tinggi gitu fals gini loh arsi fals yaa kan bete yaa jadi arsi harus gini 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 ya gininya juga aja juga gak bisa yaa gak bisa nih dulu ini iya iya kalau gak bisa yaudah sekarang tunjukin aja lagu yang mama i love you yaa ayo tunjukin aja arsi arsi suara dunia kita nih si arsi lucu nih bisa jadi apa aja yaa iya bener lucu gue baru tau dia selucu ini jadi host bisa jadi penyanyi bisa loh dia ayo arsi mama i love you yo 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 selamat menikmati